Oke guys, balik lagi sama gue Dennis dari Kami Habits Sorry banget gue udah gak upload nih beberapa hari ini Karena emang gue lagi sibuk banget disini, banyak urusan dan macem-macem Cuman hari ini kita mau jalan lagi ke tengah-tengah kota Melbourne Dan untuk kali ini gue mau nyari sneakers yang lagi still deal alias yang harganya tuh lagi diskon banget Jadi nanti gue bakal muter-muter, liat-liat sneakers apa yang harganya tuh lagi diskon Dan kalo emang size-nya ada dan gue suka modelnya, bakal gue cop Jadi makanya temen-temen tungguin aja gue bakal dapet apa nih hari ini nih Terima kasih telah menonton! Oke nih guys, kita baru aja nyampe di tengah-tengah kota Melbourne Dan mungkin temen-temen nih belum tau ya semuanya Kalo gue tuh setengah hidup gue, gue tuh tinggalnya di Melbourne Nanti bakal gue update semua tentang gue, nanti gue bakal live juga bikin Q&A Tapi itu nanti dulu, kita kesini sekarang mau nyari still deal Dan ada beberapa toko nih yang mau gue samperin hari ini disini Jadi temen-temen ikut gue aja, mudah-mudahan gue dapet sepatu yang keren Dengan harga yang di bawah 100 dolar ya, di bawah 1 juta rupiah lah pokoknya Oke jadi kita langsung jalan aja yuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah oke nih guys, tadi tuh emang bukan toko sneakers Tadi gue nemenin istri gue dulu jalan-jalan Tadi sebentar ya, sekarang nih baru kita ke toko-toko sneakersnya Oke yang pertama nih gue ke toko namanya Kicks 101 Ini spesialis toko basket Dan di dalam sini tuh sepatunya sepatu basket semua Ada jersi-jersi basket juga Ya pokoknya ada topi-topi juga Pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan basket Dan disini gue mau liat nih, ada sepatu apa aja Dan kalo ada diskon tuh, diskonnya yang mana aja nih Nah langsung aja gue ke bagian Jordan Ini ada Jordan 3 yang retro, yang wool Ini masih full price, harganya 2,9 Dan disini juga ada Jordan 1 ini Yang hitam Harganya 2,4, masih full price juga Dan ini ada sepatu-sepatu basket lainnya Ini gue juga gak begitu ngerti, gue juga gak pake Jadi kita langsung aja ke toko selanjutnya Ini gue ketemu satu consignment store Ini tokonya resell Cuman gak boleh nge-vlog di dalam Jadi gue ngambil gambarnya dari luar aja nih Kalo untuk toko yang ini ya Oke next, kita langsung aja ke Foot Locker Disini suka banyak yang sale Dan banyak juga sepatu-sepatu yang baru Jadi kita liat aja nih langsung ke tembok Nike-nya nih Ada apa aja nih, ada Oh ini ada Nike Warashi yang Drift Ini warnanya keren banget ya Gue suka banget warnanya Cuman mungkin nunggu diskon deh kali ya Ini juga ada Epic React Yang hitam dan ada birunya sedikit Oke lanjut aja ke tembok Air Max-nya Ini ada VaporMax 2.0 Yang triple black nih Harganya 2,9 Ini masih full price juga Dan ini juga ada Air Max 97 Warna putih Ini keren banget guys 2,6 Mungkin nanti bakal gokop juga deh Dan ini juga ada Air Max 270 Ini warnanya juga yang baru yang terang banget Dan ini Air Force 270 Ini juga warnanya kayak baru Cuman gue belum dulu deh kalo yang ini Sekarang kita ke Adidas Ada EQT Boost Ini ada beberapa warna dan masih full price semua Dan disini juga ada NMD nih NMD-nya banyak banget warnanya Bervariasi banget Dan semuanya masih full price Sekarang kita ke tempat sellnya nih Ini ada Jordan yang lagi sell nih Beberapa disini Ini ada Jordan 8 Retro Cuman gue juga gak pake Kalo yang kayak gini gue kurang cocok kayaknya ya Dan ini juga ada Jordan Air 11 Low Ini juga lagi sell Nah ini juga ada Ultra Boost 4.0 Yang baru nih yang warnanya Oreo Ini keren juga Dan ini ada Puma Sugijun Ini semuanya pada tau ya gue suka nih Cuman masih full price nih Oke guys Jadi udah beberapa toko yang kita samperin Tapi belum ada yang gue mau Sepatunya Yang sell Jadi kita lanjutnya nih Ke toko-toko yang berikutnya Oke next Gue ke toko namanya Hype Disini juga suka banyak sale Kita liat dulu nih Ada Puma yang baru nih Puma RS 0 Ini keren juga Dan kita kenaikinya Ada Air Max yang keren-kerennya disini Terutama yang ini nih guys Air Max 90 Ini gue belum pernah liat sebelumnya Premium Bahannya juga keren Warnanya asik Cuman kita hari ini nyari yang still deal dulu nih Makanya gue langsung ke tempat sellnya nih Nah ini ada EQT Boost yang lagi sell lagi Ini jadi 200 dolar Atau sekitar 2,1an Cuman gue kurang suka warnanya Kalo yang ini Dan ini juga ada XR1 yang winter Ini juga lagi sell Dan disini juga ada Vans Yang old school Cuman yang warna hitam nih guys Yang ada tulisan vansnya Ini juga lagi sale Dan banyak deh Vans-vans lainnya juga yang lagi sale Dan kalo ini nih Ini vans yang lagi full price Atau harga normal Ini banyak macemnya juga Dan banyak warnanya Ini ada yang old school Yang semuanya udah pasti pada tau ya Oke sekarang kita ke JD Sports Ini pastinya nih toko favorit gue Mudah-mudahan ketemu yang bagus Ini ada Odyssey React juga disini Ini yang triple black Dan ada Warna yang satu yang lagi tuh Kalo gak salah di bawahnya Yang warna hijau Nah ini juga ada Cushion Advance Yang warnanya Hitam ini Keren juga Dan cushion advance-nya nih Juga ada yang lagi di sale nih guys Yang triple black Jadi 160 dolar Atau 1,7 Dan ada beberapa warna lainnya juga Dan ini juga NMD Stealth Ini juga lagi di diskon Cuman warnanya gue kurang suka Ini ada ultra boost Ini juga lagi di diskon Jadi 200 dolar Atau 2,1 Dan kalo pure boostnya Disini jadi 100 dolar Atau 1,1-an Oke banget harganya Nah cuman disini Gue ketemu Satu sepatu Yang gue pengen Dan lagi di diskon Ini Puma Sugijun Disini jadi 90 dolar Jadi gue gak mikir panjang lagi Langsung aja Gue cop Oke guys Sekarang gue udah balik lagi nih Dan temen-temen pasti tau ya Gue yang gue pengenin Cuman tuh harganya Belum ada yang masuk Kalo di Indonesia Kalian bisa dapetin ini Di Our Daily Dose Harganya 2,1 Dan kalo di Australia Ini sendiri Harga detailnya 180 dolar Atau sekitar 1,9 jutaan Cuman ini tadi gue dapet Di JD Sports Harganya 90 dolar Itu lagi diskon Kalo dirupiahin Berarti sekitar 950 ribu rupiah Pas gue tanya Ini tinggal 1 Ini size gue Kebetulan Size 8 US Jadi langsung aja Gue cop sepatunya Ini karena sepatunya Gue suka ya Looknya keren Gampang dipadu-padanin Dan juga modelnya tuh Modelnya keren Gue suka ya Langsung aja kita ke Bahan uppernya Ini bahan uppernya Namanya Ivo Neat Kalo Puma Ya sama lah Mirip-mirip Kayak Fly Neat Kayak Prime Neat Agak-agak stretchy bahannya Cuman tetep aja firm Ini modelnya sih emang agak-agak Apa ya Agak-agak sporty Dan futuristik banget ya Kalo menurut gue Karena kombinasi bahannya tuh Selain ada Ivo Neatnya Ada juga Suede Di bagian sininya Di bagian dalamnya juga ada Dan di bagian belakangnya tuh Ada kayak Elastisnya nih Kayak karet Ada tulisan Pumanya Gue suka banget deh Emang gue udah lama banget Gak beli Puma Cuman kalo menurut gue Yang ini tuh worth it banget Dibeli Apalagi Gue dapetnya lagi harga diskon Nah kalo untuk ke midsole-nya Ini namanya teknologinya Teknologi Ignite Ini dari Puma Mungkin gak sempuk boost Atau gak se-bouncy Air Max ya Cuman masih nyaman juga Karena gue udah cobain Dan untuk outsole-nya nih Outsole-nya kayak bergerigi gini Jadi kalo emang dipake untuk Jalan di medan-medan yang Gak rata tuh Ini pastinya aman Nge-grip Dan pastinya ini bukan Sepatu olahraga ya guys Ini lebih sepatu lifestyle Jadi ini bakal gue pake jalan-jalan Bakal gue pake sehari-hari Ya pokoknya bakal gue jadiin bitter deh Karena kan Ini harganya juga Gue dapet murah Dan modelnya juga keren Nanti bakal gue padanin juga Semangat fit Dan yang bikin beda dari sepatu ini Itu adalah lacing sistemnya Ini yang aneh Ini ada di pinggir Di kedua sisinya Dan di tengahnya ada karetnya Jadi emang unik banget Kalo menurut gue sendiri sih Sebenernya gak begitu perlu ya Lacingnya Karena emang ini sepatunya Langsung dipake aja bisa Kakinya langsung masuk aja Kayak slip-on Cuman kalo emang mau dikencengin lagi Itu boleh dipake Lacing sistemnya Branding Puma-nya juga minimum ya Biasanya kan Puma ada garis gedenya Itu di samping sini Cuman kalo disini itu Cuman ada di depannya Di pull tab depan Dan tulisannya di belakang Puma Dan itu doang guys Gak ada lagi branding Puma-nya Jadi gak begitu mencolok Karena sepatunya sendiri udah rame Tapi tetep keren Nah Puma Sugijun ini Juga ada beberapa warna Nanti gue tampilin juga disini Dan warna-warna barunya Itu juga udah mau keluar Ini yang punya gue Salah satu warna Yang pertama kali keluar Jadi mungkin udah agak lama Jadi udah di diskon Kalo gue boleh nilai dari looknya Ini looknya Gue suka keren Warnanya juga kombinasinya asik Modelnya juga siluetnya bagus Jadi untuk look Ini gue kasih 8 dari 10 Kalo untuk comfort Baru gue cobain sebentar Nanti bakal gue update lagi deh Mungkin ke depannya Tapi dari yang udah gue cobain sebentar Untuk on fit Nyamannya gue kasih juga Ya boleh lah 8 dari 10 Dan untuk quality Quality-nya Ini bahan ifonitnya bagus Swapenya bagus juga Pokoknya kalo gue liat quality itu Dari bahannya Sama dari jahitan Sama dari lemnya Dan kalo dari sini tuh Semuanya oke banget Gak ada yang berantakan Gak ada lem yang keliatan juga Jadi untuk quality ini Gue kasih 8,5 dari 10 juga Nah mungkin kan temen-temen Banyak tuh yang komen Jangan Nike terus Jangan Adidas Jangan Vans terus Makanya gue mau coba juga Merk-merk lain Kayak Puma gini nih Gue juga udah ngeliat beberapa yang lain Ada yang bagus Nanti gue mau cobain merk-merk lain Nah pokoknya temen-temen tunggu aja Pasti gue bikin bervariasi di channel ini Mudah-mudahan temen-temen juga suka Oke mungkin segitu dulu aja Review singkat gue Sekarang kita liat dulu On fit-nya Sub indo by broth3rmax Nah oke guys itu dia tadi on fit-nya Gimana menurut temen-temen semua Seperti biasa gue mau tau komen-komen dari temen-temen semua Jadi langsung aja tulis di bawah Dan hari ini gue upload 2 video Jadi temen-temen abis nonton yang ini Langsung nonton yang satu lagi Itu gue bakal ngasih tau Consignment store yang harganya tuh murah banget Still deal banget Dan bakal ada giveaway juga Jadi sekali lagi jangan lupa Langsung aja tonton video yang selanjutnya Mungkin bakal gue upload Mungkin sekitar setengah jam lagi dari video yang ini Jadi kalian tunggu aja Jangan sampe lupa Sekali lagi sorry banget Weekend kemarin gue gak upload Karena gue lagi sibuk banget Jadi ya segitu aja dulu Video gue kali ini Kalo kalian punya pertanyaan apapun Langsung aja tulis di bawah Dan kalo kalian enjoy videonya Jangan lupa di hit like and subscribe button Yang juga ada di bawah Kalian juga boleh follow instagram gue At Dennis Ponda Buat liat daily uploads gue Oke guys thank you so much for watching And I'll see you in the next video Sub indo by broth3rmax